Halo, selamat datang di episode perdana tutorial Adobe After Effects dan di program baru ini saya buat untuk para subscriber saya yang saat ini sudah mencapai lebih dari 6.000 subscriber oke, terima kasih untuk kalian semua selain tutorial Adobe After Effects ini saya juga membuat program tutorial terbaru yaitu Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop dan seperti biasa, kalian bisa berkunjung ke channel saya dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like untuk menyaksikan semua video terbaru dari saya oke, kita langsung lihat dulu ya bagaimana After Effects itu saya menggunakan After Effects CS6 ya, rekomendasinya untuk After Effects sebaiknya After Effects CS6 dan keatasnya atau Adobe After Effects CC karena kalau versi sebelumnya takutnya itu ada fitur yang gak bisa ditampilkan disini atau di versi sebelumnya belum punya, belum ada gitu jadi nanti akan merepotkan kalian juga oke, ini tampilan pertama dari Adobe After Effects CS6 disini ada welcome screen ya dan tiap ini biasanya ada tip of the day ini sengaja saya gak matikan karena saya kadang-kadang ada ada apa ya, informasi terbaru juga disini dari tip of the day-nya dan recent project juga bisa kelihatan disini beberapa animasi yang pernah saya buat jadi bisa saya klik disini Open Project ini Compositing dan lain-lain oke, saya close disini disini ini adalah tampilan Adobe After Effects ya dan di versi ini juga kita bisa membuat tampilannya sesuai dengan kebutuhan seperti disini saya memilih workspace-nya itu standar jadi biasanya ada seperti ini tampilannya jadi disini ada file-file-nya disini ada untuk preview di bawah ini adalah track motion-nya nanti oke, atau untuk keyframe ya oke, kalau misalnya kita biasa membuat animasi disini juga tampilannya akan berubah lagi lalu misalnya kita biasa membuat efek-efek biasa disini akan berubah lagi dan saya akan menggunakan standar aja oke, disini kita bisa lihat ada jendela untuk project jadi nanti ada file-file yang dibutuhkan dalam project ada ditampilkan disini juga ada efek kontrolnya kalau ada kita menambahkan efek akan ada daftarnya disini dan di bawah ini adalah nama composition-nya composition dengan mengklik new composition atau ctrl-n dan disini kita bisa lihat ada titik-titik disini nanti ada timeline untuk keyframe-nya saya tidak akan langsung tunjukkan sekarang karena akan pusing nantinya jadi kita akan belajar sambil memahami apa saja tools yang kita butuhkan oke, untuk yang ingin menginstall saya akan informasikan untuk minimum spek untuk minimum spek saya sudah tunjukkan disini bahkan saya sudah membuat animasinya disini kita bisa lihat animasi sederhana seperti ini ya animasi sederhana seperti ini kita bisa buat dengan cepat nanti oke saya akan zoom sedikit disini untuk untuk windows sistem operasi windows menggunakan minimum disini saya menggunakan Adobe F3 Vaxia 6 dan untuk windows menggunakan intel core 2 duo atau AMD 5 venom ke atas dengan 64 bit support dan untuk CS6 minimumnya adalah menggunakan OS microsoft windows 7 atau ke atas ya bisa windows 8 8.1 atau 10 juga pasti bisa untuk RAM nah ini dia karena dia membutuhkan banyak source nantinya karena animasi itu menggunakan source yang tinggi jadi persiapkan PC kamu sebaiknya minimumnya adalah 4 GB RAM atau rekomendasinya adalah 8 GB untuk installasinya minimal 3 untuk tambahan space adalah disk edge minimal 4 GB disk edge ini adalah simpanan sementara saat kita membuat animasi jadi ini ini poin-poin yang wajib 3 GB 3 GB disk space dan 10 GB disk edge selain itu untuk display untuk tampilan resolusi minimal 1280 x 900 minimanya seperti segitu menggunakan VGA OpenGL dan quicktime software untuk quicktime feature nanti dan untuk GPU GPU cardnya sebaiknya menggunakan GPU accelerated raytrace karena nanti kalau kita menggunakan kalau kita membuat render 3D jadi memang Adobe After Effects ini menggunakan mesin yang lebih bagus harus begitu dan untuk Macintosh juga menggunakan multi-core multi-core interprosesor 64 bit Mac OS X versi 10.6.8 ke atas dan untuk RAM juga menggunakan minimal 4 GB dan recommended nya 8 GB untuk instalasi minimal 4 GB dan disk edge nya juga 10 GB untuk display juga sama 1080 x 900 OpenGL dan quicktime untuk ya ini opsionalnya juga ya menggunakan GPU accelerated raytrace untuk 3D render oke dan sekian dulu tutorial kali ini untuk Adobe After Effects untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang lain kamu bisa langsung klik subscribe dan like di bawah ini dan untuk pertanyaan seputar tutorial ini kamu bisa tuliskan di comment box di bawah ini atau via twitter saya kita ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati